Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason di channel Jason Armus Nah, di video beberapa hari lalu saya posting tentang apa itu unicorn, contoh-contoh unicorn dan kira-kira siapa aja sih pemegang saham dari perusahaan-perusahaan unicorn yang ada di Indonesia Nah, di hari ini saya akan memberitahu ke kalian manfaat dari unicorn itu sendiri untuk Indonesia Untuk mengetahui lebih detail dari hal ini, maka kalian harus menonton video ini sampai habis Oke, kita bahas sama-sama ya Oke, manfaat apa sih Jess yang kira-kira bisa didapat oleh Indonesia dengan adanya unicorn ini, dengan membantu kemajuan unicorn ini? Oke, yang pertama manfaatnya adalah tentunya pemasukan Indonesia akan semakin meningkat Loh, gimana caranya Jess? Caranya adalah pemasukan dari pajak Gini loh, kita sama-sama berpikir ya Memang, kayak Tokopedia, Gojek, dan Traveloka Itu banyak kan saham asing ya yang kontribusi di situ Tapi kalian mesti pikirin Kalau saham-saham itu, misalkan Uang-uang yang ditaruh asing ke Gojek di Tokopedia tersebut Apa namanya di situ, otomatis kan banyak duitnya nih Kalau dia punya duitnya banyak, modalnya banyak, otomatis dia bisa ekspansi usahanya lagi Gak usah ekspansi lah, mungkin kata-katanya memperluas lah di R&D mereka Contoh, seperti Gojek Gojek itu sendiri kan ada GoRide, ada GoFood, ada GoClean, ada GoMassage Nah, dia bisa dengan cara modal lebih Dia bisa ekspansi lagi Entah ada GoGo yang lain kan Kalian juga gak tau Bisa aja, bisa seperti itu Makanya, bisa menambah penghasilan dari Gojeknya itu sendiri Begitu pula dengan Traveloka Begitu pula dengan Tokopedia Iya, jadi Tokopedia itu kan tadi awalnya kayak jual beli doang Tapi sekarang ada reksadana Dan lain sebagainya yang ada fitur-fitur di situ So, jadi dengan adanya beberapa fitur baru yang di kedepan hari Otomatis akan menambah pemasukan dari startup unicorn itu sendiri Dan ketika pemasukannya bertambah Maka pajaknya juga bertambah Pemasukan dari, apa, pemasukan pemerintah pun juga meningkat So, jadi itu merupakan manfaat yang pertama Manfaat yang kedua adalah Di setiap mereka ekspansi Di usaha-usaha mereka Bukan usaha mereka yang baru sih Maksudnya, lini usaha mereka ditambah Maka mereka akan membutuhkan karyawan Karyawan-karyawan baru Iya kan? Dan ketika butuh karyawan baru Maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat Dan ketika misalkan penyerapan tenaga kerja meningkat Maka Indonesia diuntungkan dengan cara pengangguran Bukan pengangguran, iya pengangguran berkurang Pengangguran berkurang kan Buat data pemerintah jadi bagus Dilihat negara lain juga jadi bagus So, jadi itu merupakan keuntungan Dari unicorn itu sendiri So, kalau mungkin di luar sana ada yang bilang negatifnya Maka disini saya akan ngejelasin tentang positifnya Which is yang tadi itu Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan ingat untuk subscribe di channel saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih